Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe, like, komen, dan CC-kan Keluar sana atau rakan antaraka Keluarga antaraka Supaya channel ini berkembang Dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang Satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada Morai Berita utama Zarina Zainuddin Dedah ada wanita cantik Dan baik asal Indonesia Sanggup berkahwin dengan Autistiknya Perkahwinan adalah fitrah manusia Tanpa mengira kesempurnaan fizikal Mahupun mental seorang Hal ini karena jelas bahwa Sudah menjadi fitrah Manusia mahukan cinta Kedamaian, ketenangan, dan sebagainya Justru dengan perkawinan Setiap orang boleh mendapatkan apa yang mereka inginkan Dari segi emosi, fizikal, dan perhani Perkahwinan juga merupakan Sunnah Dan sangat digalakkan kepada individu yang berkemampuan Sepertimana yang telah disebut Dalam Al-Quran Suruhan Al-Rum Ayat 21 Malah golongan orang kurang upaya Dalam golongan OKU juga sebenarnya Mempunyai hasrat yang sama Seperti golongan normal Untuk berkahwin dan mempunyai keluarga sendiri Namun persoalannya Adakah menaman individu yang mahu hidup mati Bersama insan-insan istimewa Yang sudah dijadikan Dijanjikan syurga ini Kalau sudah jodoh tidak akan kemana Namun masih terbakaikah Rangkap kata azimat ini Jika disoal mengenai perkawinan Anak kurang upaya Dalam golongan OKU Yang mungkin akan mempunyai Keke Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe, like, komen, dan cc-kan keluar sana Ataupun rakan anda Keluarga anda Supaya channel ini berkembang Dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang Satu berita baik dan berita mengejutkan Saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada utusan Malaysia Berita utama Status reputasi Sarnas Gugur Pertuduhan Diketahui 5 Mei Kuala Lumpur Perkembangan pertuduhan terhadap pelakon Sarnas Ahmad Karena mencederakan seorang pengawal keselamatan Di sebuah kondominium Tahun lalu Akan diketahui oleh Makamah Mejerit disini pada 5 Mei ini Mejerit menetapkan tarik itu Bagi mengetahui Status reputasi Yang dikembukakan oleh pelakon tersebut Dalam usaha Menggugurkan pertuduhan terhadapnya Terdahulu Peguam Muhammad Baharudin Muhammad Arif Yang mewakili Sarnas atau nama Sebenarnya Sarnas Ahmad Bajir Ahmad 38 Memaklumkan Pihaknya akan mengkemukakan Reputasi kepada Jabatan Peguam Negara E, EJC Kami memohon satu tarik Untuk menghantar reputasi tersebut Dan menunggu keputusan Komah reputasi itu Katanya semasa sebutan kes Beliau hadir bersama seorang lagi Peguam Datu Abu Bakar Isah Ramat Terdahulu Terdahulu Timbalan pendakwa raya Nadia Isul Islam Awang Tidak setahun Atau dendah Maksimum RM 2000 Atau kedua-duanya Jika sabit Kesalahan Ketika ditemui media Abu Bakar berkata Pihaknya akan Memfailkan reputasi Dalam masa Dua minggu Selepas Meneliti Segala dokumen Berkaitan pertuduhan tersebut Oke salam sejahtera Kepada tuan-tuan Dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama Di channel ini Dan bagi mereka yang belum Subscribe channel ini Silah subscribe Dan like komen Dan share-sharekan Keluar sana Ataupun rakan anda Keluarga anda Supaya channel ini berkembang Dan mempunyai perubahan Di masa-masa akan datang Satu Berita Saya nak kongsikan Kepada anda Hari ini Berita ini mungkin Mengejutkan Dan mungkin Berita baik Didengar untuk anda semua Berita penuh Adam Syah Empat bulan tak jumpa anak Fatina FIFA Berkeras bantah Tuntutan hak bekas Suami Pelakon Fatina FIFA Memfailkan bantahan Terhadap tuntutan bekas Suaminya Adam Syah Berhubung hak lawatan Dan Bermalam bersama Anak perempuan Mereka Ivy Hera Sofia Susulan itu Mahkamah tinggi Syairah Selanggor Akan menanggukan Kes sebutan Semula Pada 17 April Depan Difahamkan Pihak Defenden Fatina FIFA Telah Memfailkan bantahan Untuk mendapatkan Lawatan yang Difailkan Oleh bekas suaminya Sebelum ini Menurut Peguam Yang mewakili Adam Pelakon lelaki itu Telah Memfailkan Tuntutan hak Penjagaan penuh Terhadap anaknya Daripada bekas Istri Selepas Perbincangan Kami Percaya Anak Guam Boleh bertulak Ansur Untuk memberikan Hak Jagaan Kepada Defenden Jadi Itulah Perbincangannya Kita tahu Bila seorang Boleh Hak Jaga Mana Kala Pihak Lagi satu Akan dapat Hak Lewatan Tetapi Dibatuh